kak tolong kak, tolong kak betino kak, tolong kak betino kak, kak tolong kesianya itu anggota Dewan asli mau sumpah kebenaran beneran gue gue paling jijik ada orang laki mukul perempuan itu jijik gue kalau sampah itu jangan dihina dengan wakil rakyat yang begini sampah itu masih ada yang bisa didaur ulang masih ngasih makan fakir miskin serius, berapa banyak pemulung makan dari sampah sampah itu mulia dibandingkan wakil rakyat yang seperti ini sampah lebih mulia dari wakil rakyat yang seperti ini gue yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rollen babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ini kayak crunchy-crunchy gitu depannya ini tuh ini tau ini tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuma nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber Eceh yang tetap santai dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya ya Arab dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat manfaat amin ya Rabbul Alamin kali ini gue ngadepin 4 kamera karena gue lagi di luar ada Salma Media dan juga ada Membartub ya jadi guys konten gue kali ini telah tersebar viral di twitter ya dari akunnya Zulfi Karakbar itu ya habis ini kita ke twitter itu tentang ada video seorang anggota dewan mukulin ibu-ibu di pom bensin ibu-ibu dipukulin gue 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 kalau ngeliat ini ya tapi gue yakin ya ujung-ujungnya minta maaf sama metera ya cuman kelakuan yang begitu tuh terpengaruh apa sih ya periksa dong itu jangan cuman minta maaf orang kalau udah sampai mukulin ibu-ibu begitu itu ada pengaruh sesuatu gitu kalau dalam islam itu ada mereka tuh seperti binatang ya kan binatang begitu emang cuman gara-gara makanan kucing laki perempuan bisa berantem ini anggota dewan katanya pendidikan emang makin 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 menguatkan dugaan bahwasannya anggota dewan itu itu sebetulnya bukan anggota dewan perwakilan rakyat kayaknya namanya doang anggota dewan perwakilan rakyat kelakuan biadab kayak iblis maaf minta maaf iblis iblis belum tentu berani mukul perempuan aduh gue ngomong begitu memfitnah iblis dong gue ya aduh maafin iblis iya gue minta maaf sama iblisnya bukan sama dewannya kenapa yang turun tahta iblis kalau dewan itu terhormat dia manusia dia iya gue kalau menyamakan kelakuan anggota dewan kayak iblis iblisnya marah sama gue ntar kata iblis gue ini tukang fitnah kenapa lo fitnah begitu aduh nah yaudah ya kita ngopi terus kita ke twitter let's go kita ke twitter nah ini kita udah di twitter ini dari zulfikar akbar at zulfik rame yang ngirim video ini ke WA dan di DM IG ku dengan info seorang wakil rakyat yang ogah antri di SPBU mau mukulin ibu-ibu ini ogah antri doang mukul-mukulin pen gue tampol tuh anggota dewan wakil rakyat dari mana dengan kualitas rendah ini Indonesia mau heran ini Indonesia ini videonya guys guys lihat dulu deh ya lihat-lihat jangan 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 kak tolong kak tolong kak betino kak tolong kak betino kak kak tolong si hanya itu anggota dewan asli mau sumpah kementara-benaran gue gue paling jijik anda orang laki mukul perempuan itu jijik gue cari lawan seimbang pak pak dewan mana sini aduh parah gila anjir aduh lihat komentar netizen nih nih tulbikar masih ngomong nih jatat terlangsung dari korban lemontea sekarang saatnya kita sesama rakyat bikin si wakil rakyat terbuka matanya mudah-mudahan jangan terima minta maaf doang gitu dulu kudung kudung-kudung lawan gitu ini wakil rakyat yang begini serius gue gak berani ngomongin dia iblis gitu gue takut iblis tersinggung dia lebih hina dari iblis buat gue di bapak mau memotong antrian di SPBU tapi tidak kami kasih yang bersangkutan langsung mencaci maki dengan kata kasar lalu memotong antrian di belakang kami dan ngantri di antrian lain dikarenakan nopolnya saya lihat bukan nopol resmi ketika saya memfoto beliau langsung memukul saya bertubi-tubi sehingga saya mengalami lebam dan sakit di lengan di kepala bibir dan terasa sakit di jari manis sebelah kiri tangkutan di mana apa sih dia nih jangan-jangan jangan-jangan nih ini partainya gue ayo tebak-tebakan ayo ayo tebak-tebakan ayo pasti kalian ngirakan partai yang banteng bukan 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 gayanya gak begitu nih ini arogannya beda oke nih setelah mengantri di antrian lain yang bersangkutan turun mengampiri mobil saya dimana yang sedang menyetir pada saat itu ibu saya beliau lalu berkata kasar lagi dengan beliau berkata kasar saya turun saya bertanya maksud yang bersangkutan apa dan kenapa aduh kita berharap wakil-wakil rakyat yang lain yang benar-benar berlangkat dari keinginan mewakili rakyat ayolah wakili rakyatmu untuk membela korban ini buat partai politik yang membawa orang seperti ini jadi wakil rakyat tunjukkan tanggung jawab kalian ada andil kalian menjadikan orang semacam ini menjadi wakil rakyat oknum partai itu banyak ya oknum partai banyak ya banyak ya radikal ya ini radikal gak sih radikal gak mau ke ibu-ibu di pembenzin begitu radikal di bubarin gak partainya di bubarin mana ada sekarang di bubarin gak ada di piara kan tolol coba itu mati nih pelaku HM syukri zen haji muhammad syukri zen syukri syukri nah malu gak ada zen-zennya krik anggota DPRD Palembang minta maaf untuk kasus seperti ini jika dimaafkan hanya bikin orang semakin menggampangkan persoalan bener bener bentar dulu zaman dan kepada bentar ulang ini aku terbidu dulu kepada masyarakat yang ramai itu tua sudah tua tersebesarnya tersebesarnya kepada masyarakat dan kepada yang bersantukan aku juga mohon maaf yang tersebesarnya itulah perintahan di saya terima kasih emu tadi emu tadi emu mau tira-tira apa ini emu tadi emu jahannam aduh kalau sesama rakyat bisa biasa saling memaafkan bagus juga biasanya karena memang sama-sama punya niat tulus kalau seorang seorang wakil rakyat setelah viral kelakuan buruknya baru minta maaf ini hanya karena takut kehilangan jabatan aja iya betul wih bikin malu islam namanya cukri zen gak ada syukur-syukurnya lu gak ada zen-zennya hidup dengan status sebagai wakil rakyat tanpa beban menghajar rakyat seorang perempuan di depan mata rakyat bukan cuma menyakiti korban tapi juga melakui melukai hati semua rakyat iya disini lu terluka gak sama ini terluka lah terluka dong iya memang udah lah rakyat tolong deh tolong nih buat rakyat semua rakyat seluruh rakyat Indonesia udah jangan percaya pejabat udah 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 begini nih nanti nanti kalau mau perlu suara kita demi rakyat Indonesia bacot lu wakil rakyat dengan kualitas seperti ini mesti merasakan penjara kalau memungkinkan izinkan rakyat melemparnya ke bak sampah lebih dulu setidaknya supaya ia tahu setelah selama ini ponga sebagai wakil rakyat di bak sampah dia akan sadar bagaimana dia sebenarnya di mata rakyat maaf kalau sampah itu jangan dihina dengan wakil rakyat yang begini sampah itu masih ada yang bisa didaur ulang masih ngasih makan fakir miskin serius berapa banyak pemulung makan dari sampah sampah itu mulia dibandingkan wakil rakyat yang seperti ini sampah lebih mulia dari wakil rakyat yang seperti ini gue yang ngomong dari umur warga bejat banget moralnya harusnya partai-partai kalau mau rekrut kader dites dulu IQ dan psikologinya memalukan lu kalau anggota dewan punya moral banci seperti ini partai-partai itu menerima kader partai itu bukan dengan tes IQ kakak tes pulus mau caleg nomor berapa pulus lu berapa kan begitu ya beginilah generasi dewan anggota dewan dari tes pulus ini bazir-bazir diem yang begini nih wakil rakyatnya preman polisinya kriminal pejabatnya koruptor negeri para bajingan di mana itu konoha itu tulisan itu bukan gue gue kan ngebacain temen gue yang masuk hukum ditanya sama si dosen alasan kamu mau masuk hukum apa temen saya menjawab ingin menegakkan hukum keadilan di negeri ini pak si dosen pun menjawab sepertinya hukum di negeri ini kita sudah tidak bisa ditegakkan ah elu miris perilakunya ada yang tahu pelaku anggota dewan dari partai apa endingnya sih ketebak minta maaf aduh sama aja sudah adakah salah satu atau beberapa alasan berikut ini permintaan maaf tidak bermaksud berniat memukul salah paham sudah dimediasi dan biar berubah ditanggung kasus tidak perlu diteruskan menjadi pelajaran di kemudian hari sampai udah hafal netizen netizen udah hafal padahal cakranya kelihatan banget pas dia ambil ancang-ancang iya makanya katanya gak niat memukul padahal bukit dimana palembang jauh anjir coba deket pengen kerumahannya gue serius pengen kerumahannya pengen ngapain pengen ngajak ngopi perempuan lo yang dipukul inilah yang dari dulu sering saya bahas jabatan, uang dan lain-lain yang bisa menyebabkan kesenjangan sosial itu harus dihapus semua yang merasa punya pangkat di dunia bakal bertindak sesukanya dan merasa harus di nomor satukan godaan hubul jah itu godaannya begitu tapi tenang umur kita di dunia gak lama kok insya Allah di akhirnya semua akan dapat keadilan jangan percaya hukum yang dibuat manusia hukum Allah paling terbaik sepakat sepakat habis persekusi yang menegur perempuan yang menegur untuk antri beli bensin oknum anggota DPRD dari partai Gerindra kan bener gue saya akan timbul tenggelam bersama rakyat bapak yang timbul kami tenggelam pak sama kayak di bapak yang timbul kami tenggelam rakyat nih bapak enak kosong satu kosong dua jadi sebelas dua belas kami pak bodo amat anti pilih gerindra anti pilih parpol SPBU demang lebar daun palembang udah tua masih goblok aja nih bapaknya eh udah goblok jadi anggota DPRD lagi kacau makanya tua goblok sadis biadab komentar di bawahnya keren kan udah tua masih goblok aja nih bapak eh udah goblok jadi anggota DPRD ya kan kata komentar di bawahnya justru itu persyaratan utama untuk jadi anggota DPRD kan bos aduh ini dari temburong ini gak ada yang misahin apa ya yang videoin maka tetap dengan pemendinaannya video tanpa lari mencoba untuk misahin iya juga sih tapi mungkin yang videoin juga takut jadi cuman nyari bukti karena itu perempuan yang videoin kayaknya perempuan juga gitu akhir dari segala yang viral di negara ini sudah tertebak meminta maaf sama meterai iya banci kau nah gitu dong langsung pukul aja pak jangan nim-nim kalau ada masalah bapak kan anggota DPR wajib didahulukan kepentingannya apalagi kepentingannya isi BBM mobil bapak lain kali langsung tikam aja pak siapapun yang mengalangi jalan bapak jangan lupa beli meterai habis ini emang apa ya satu kata kalau satu kata yang begini satu kata biadab perempuan masalahnya dan itu cuman yang salah bukan perempuan itu bapak itu yang salah dia memotong antrian gitu sudah salah peka mukul perempuan biadab kau ujung-ujungnya minta maaf harus dipecat oleh partainya harus diproses hukum jangan hanya sampai meterai dan kekeluargaan bakal terulang terus partainya emang mau mecat kan partainya perlu orang begitu tangkap dan penjarakan segera siko bagi duo banci kaleng mukul wanita copot dari anggota Dewan hukum seberat-beratnya kalau Dewan itu isinya bukan orang begitu Indonesia udah maju makanya Indonesia udah maju-maju begitu isinya anggota Dewan nanti rapat nonton porno belum ada lagi rapat tentang rakyat nonton porno ada jadi memang betul itu gedung Dewan itu kayaknya isinya manusia begitu dimana tempat gak ada setan sama iblis dimana di gedung Dewan setan sama iblis takut tergoda jadi Dewan takut tergoda jadi Dewan di masjid adang iblis iblis godain ya tapi gak ada di gedung Dewan gak ada iblis sama setan sayang gak ada takut iblis iblis sama setan takut gitu iblis gak mau masuk gedung Dewan takut digoda sama Dewan jadi anak buah Dajjal aduh serem lah si bangksat harus dipukul balik sepakat begitu si ibu bales nendang kok gue yang puas ya iya iya ibu itu bales nendang biasanya sih yang begini ini pelaku akan mengajukan damai dengan ganti rugi uang yang lumayan bikin korban berpikir seribu kali untuk melanjutkan kasus tapi semoga kali ini tidak demikian untuk efek jerak bagi hewan mirip manusia hewan mirip manusia oh iya betul betul iya betul betul juga biadab tuh banci ini wakil rakyat anda kasar ini laki-laki atau bukan sih kok beraninya dengan perempuan coba periksa jangan-jangan kelainan orientasi seksual jangan-jangan periksa loh bisa jadi loh bisa jadi periksa lah tebak-tebakan dari partai mana yuk gerindra tadi katanya dia dia pun dia hukum harus biarpun dia harus ditegakkan iya tentu orang punya ibu gak ya punya istri gak ya punya anak perempuan gak ya punya saudara-saudara anak saudara perempuan gak ya punya hati gak ya punya otak gak ya kayaknya gak punya hati gak punya otak punya ibu mungkin karena gak mungkin juga kan dia lahir dari batang kayu iya gak mungkin kan lahir dari perempuan punya istri gak punya ya tapi kayaknya gak punya otak gak punya hati aduh kalau sudah viral bisa ditebak endingnya minta maaf hilaf menyesal bodoh amat mestinya aduh banyak yang sakit hati loh pak anaknya orang tuanya suaminya dan lain-lain kalau istrinya bapak digebukin gitu gimana perasaan bapak saya aja yang bukan anaknya sakit hati loh pak liatnya loh ngapain digebukin istrinya digebukin bapaknya lah kesian istrinya gak ikut-ikut bapaknya digebukin depan istrinya sama anaknya gitu kok sadis dia lebih sadis dari gue gara-gara ngantri bensin jalan so-soan begitu gebukin dia depan istrinya depan bapaknya depan mamaknya kalau mamaknya sudah meninggal bawa ke kubur mamaknya gebuk depan kubur mamaknya gitu gemes gue gue gak takut takut apa takut apa takut sama bapak itu sama sekali gak takut pelembang Jakarta berapa jam sih bisa kan lewat darat ya saking dimandatori masih dimandatori dimandatori itu kelas bajingan cari rumahnya ajak ngopi gitu nah viralkan terus siap kakak ini masuk di youtube gue waduh pada gak sehat mentalnya iya tangkap lah kalau tidak untuk apa ada hukum mending hukum limbah aja yang kuat yang menang gas kan anggota dewan itu gampang jari rumahnya ya mau ngapain ke rumahnya gak boleh pengancaman itu ada pasalnya ngajak ngopi bawa kompor bawa gasnya kok lengkap ya kan baik tamu yang baik gue tapi kok ngomong begitu biar gak ada delik hahahaha hah gemes gue kenapa ya kasus kenapa kasus kayak gini selalu berakhir dengan damai karena percuma mau sampai manapun kalau si pelaku orang berpower sedangkan si korban rakyat jelata gak akan menang sekelas kasus polri aja bisa jadi kasus manipulasi apalagi cuma lawan rakyat jelata cuma isapan jempol makanya rakyat bersatu rakyat jaga rakyat rakyat tolong rakyat udah mau percaya sama aparat hukum itu susah gaskan sudah rakyat percaya rakyat laki-laki dilarang kasar sama wanita eh mungkin dia laki-laki gak sempurna gitu pencinta lobang matahari arogan sekali dari partai apa itu ya katanya gerindra kelakuan warkil rakyat kok gitu diganje rakyat dipilih rakyat mukulin rakyat a n j titi titi g anjing kayaknya itu ya eh dan kudapan bener ya kan nyebak boleh ya ya kan itu tulisannya a n j titi 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 g anjing itu maaf jangan nyalain anjing dong anjing lebih mulia anjing ada yang masuk surga gak ada yang masuk neraka tuh anjing anjingnya sampul kafir itu masuk surga gak ada anjing masuk neraka kalau yang begini mah banyak di neraka ya Pak ya itu laki-laki gak ada tenangannya kali ya 30 kelantelak ke perempuan gak sampai bikin perempuan itu jatuh aduh iya ya lemah loh Pak jangan-jangan bapak juga lemah sahwat aduh 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 fix harus diproses hukum jangan nanya minta maaf lalu selesai permasalahan agar ada titik jerak bagi orang-orang yang arogan sangat memalukan dan tidak mermolal wah biar nangis hmm ada apa dengan Indonesia gimana dimana rasa olasasi tepos liroh saling menghargai satu sama lain seperti dulu duh gue si Allah nyungun ngapuro kan lu perhatiin apa yang pernah gue omongin dulu tapi gak berani gue omongin sekarang ya masalah perubahan perilaku manusia gara-gara apa ya udah gue omongin udah gue omongin sekarang udah dihapus semua konten gue minta maaf beserta surat damai bermain raih dengan background kepolisian dalam 321 pinjem gamarnya yang merahbuti.com nah tuh nah ini gue bacanya enak nih canco katanya wakil rakyat tapi kok malah kasar sama rakyat kalau gak ada rakyat lu mau makan apa bang sat demi Allah sakitnya sampai sini kan baca doang gue baca doang bukan ingat ngomong itu kan gue youtuber gitu gue ulang deh ya canco kan diketawa ya kan karena kepotong gak enak kan yang ngebacanya kan gak enak ya canco katanya wakil rakyat tapi kok malah kasar sama rakyat kalau gak ada rakyat lu mau makan apa bang sat demi Allah sakitnya sampai sini bapaknya tuh jewe aja belum tentu pernah mukul anaknya lalu yang bukan siapa-siapa kok berani mukulin dia bego sabar leh sabar anggota dewan anjing kalau bener ini gue bacain doang pak walaupun gue bela anjing daripada lu serius gue tuh gak mau ngomongin lu anjing karena gue bela anjing bukan bela lu wahai pak dewan yang terhormat ini sudah penganinaan memukul beberapa kali tanpa perlawanan penganian biasa penganian biasa tertuang dalam pasal 351 KUHP yaitu hakikatnya semua penganian yang bukan penganian berat dan bukan penganian ringan dalam penganian biasa terbagi ke dalam wah ini masalah masalah hukum ini beberapa jenis penganian biasa yang tidak menimbulkan luka berat ini pasalnya udah lah gue udah capek kalau gue sih ya cari rumahnya oke udah ya insyaallah kita ketemu lagi setelah konten gue ini ketemu di konten-konten gue berikutnya gue minta maaf kalau ada salah gue minta maaf kalau ada salah insyaallah ketemu di konten-konten gue berikutnya ya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe yang kalau kalian lihat ini manfaat silahkan share dan like ya mudah-mudahan jadi jariah gue Bepi Aldo gue mohon diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat merdeka Allah akbar selamat menikmati